Pak Dhani atau Pak Zainal, siapa yang ingin menjawab? Pak Zizun, yang lebih tepatnya kita nggak tahu ini. Baik, Nasha, saya coba jawab. Boleh, Pak Zainal. Ya, Bang Samsur Rizal. Benar sekali, Bang. Jadi, program CSR PT MIPA itu secara kelompok besar dipisahkan oleh tiga kelompok. Pertama, bidang sosial infrastruktur. Jadi, tanggap darurat awal itu masuk di program sosial infrastruktur. Di sana ada bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Untuk bidang penguatan ekonomi itu, secara program itu kita ada dua sekarang. Pertama itu, untuk lingkar tambang, kita buat program one product. Jadi, kita berharap setiap gampung di lingkar operasional NIPA ini punya produk-produk unggulan yang nanti bukan saja menopang kegiatan operasional, juga bisa menjadi sumber ekonomi baru. Yang ketiga, kita ada program lokal business development. Jadi, kalau teman-teman wartawan ketahui, kan sebagian besar pendor, kontraktor yang beraktifitas di NIPA ini kan adalah pendor lokal. Yang harapan kami dengan berdayanya pendor lokal ini tentunya bisa menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja yang tidak terserap oleh NIPA. Yang kedua, bisa terjadi perputaran ekonomi yang cukup besar. Ada tambahan sedikit sebetulnya, mumpung ada waktu sekarang ini. Sering kadang-kadang, kalau ada pemberitaan tentang NIPA ini, pihak yang diwawancara ini kan tidak terkait dengan operasional PT NIPA. Jadi, dalam forum ini mungkin kami memberikan sedikit informasi. Jika nanti ada berita terkait operasional, itu narasumber dari sisi pemerintah yang bisa teman-teman minta keterangan itu adalah pihak SDM. Jadi, sebagai dinas yang mengontrol langsung semua akuitas dari kegiatan penambangan. Kalau ada muncul isu lingkungan, pihak yang memang berkompeten itu DLHK. Karena kita juga secara rutin membuat laporan-laporan kepada DLHK. Begitu juga jika terkait dengan ketenaga kerjaan. Harapan kami, dengan narasumber-narasumber yang terkait dengan fungsi dan tugas pengawasan ini, ke depan itu, jika ada sebuah informasi dirikan oleh masyarakat, kita memang betul-betul bisa mencari solusi terbaik. Karena yang bicara adalah pihak yang berkompeten yang memang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan-kegiatan industri khususnya penambangan. Mungkin itu nasihat sebagai tambahan dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga sudah menjawab pertanyaannya Bapak Samsul Rizal. Karena mengingat waktu kita yang sudah sangat terbatas untuk beragam pertanyaannya lain, mungkin kita bisa menjawab di webinar-webinar selanjutnya. Oke, ada satu kesimpulan dari webinar kita pada hari ini, ialah yang pada intinya kita harus berdampingan mengawal membangun daerah kita tercinta. Lebih tepatnya kita membahas secara spesifik bagaimana media berperan bersama industri dalam membangun negeri dengan new normal ini. Dan kita yang akan bersama berdayakan muda-pemuda yang ada di. Teman-teman sedikit mengingatkan, untuk teman-teman media, ada sedikit memberitahu sebentar. Tentu teman-teman yang mengambil mulai pada pukul jam tidak jelas teman-teman saya. Halo? Halo, apa yang saya dengar? Halo? Kedengeran, Kak? Kedengeran. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada seluruh... Ulangi, ulangi, enggak kedengaran. Izin, Bang, karena kok moderatornya itu sudah mungkin kena jaringan. Oke, oke. Ya, baik. Saya ingatkan kembali kepada sebuah peserta media yang tadi telah bergabung. Jangan lupa untuk mengambil kisahnya di Hijriah pada pukul 2 siang nanti. Bagaimana? Sudah terdengar dengan jelas, teman-teman semua? Oke, terima kasih. Yang telah meluangkan waktu untuk berhadir di acara kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan kita sama-sama berpikir untuk membangun ini. Saya selaku moderator Nasir Nazma, mohon berdiri, mohon maaf salah kata dan salah penyebutan titik. Saya akhiri, bilahi taufiq wal hidayah, warizu wal inayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.